Inilah 6 bentuk perubahan wujud Jinchuriki Naruto. Semenjak kecil, Naruto sudah memiliki seekor Kiwi di dalam tubuhnya. Sebelum ada penyebutan biju, penyebutannya adalah Monster Ruba, yang menyebabkan dahulu Naruto selalu dijauhi oleh orang-orang karena Monster Ruba yang ada pada diri Naruto ini. Di suatu peristiwa, Monster Ruba telah menyerang untuk menghancurkan desa Konoha. Kiwi menyerang dan menghancurkan desa Konoha bukan tanpa alasan, melainkan ada seseorang yang telah mengendalikannya. Di saat penghancuran Konoha, ada Hokage keempat untuk menyelamatkan desa Konoha dan menghentikan Kiwi. Dalam saat terpaksa, Hokage keempat, Yiduminoto menyegel Kiwi tersebut ke dalam tubuh Naruto yang saat itu baru saja lahir. Dirinya bersama istrinya mati oleh Kiwi. Meski seperti itu, dengan Kiwi disegel ke tubuh Naruto, Hokage keempat menginginkannya, bayinya itu Yidu Naruto sebagai balhawan untuk orang-orang Konoha. Namun keinginan tersebut tak sesuai dengan kenyataannya. Justru Naruto dibenci dan dijauhi oleh orang-orang, lalu menganggap Naruto berbahaya untuk semua orang. Itulah sebabnya Naruto tak punya teman. Pertahun-tahun pun, Naruto akhirnya menemukan teman-teman yang mau berteman dengan Naruto, yaitu berarti menuju Kakashi ini. Naruto akhirnya menemukan seseorang yang berharga. Di beberapa momen, saat Naruto marah, kekuatan yang ada di tubuhnya pun hampir selalu keluar, kemudian digunakannya. Berikut adalah 6 perubahan wujud Jinjurigen Naruto dari waktu ke waktu yang menarik untuk diketahui. Jubah Chakra Dalam perubahan Naruto yang pertama seperti ini guys, jika penampilan Naruto ini penyebutannya adalah Jubah Chakra, karena Chakra Gibi mengelilingi seluruh tubuh Naruto, dan Chakra Gibi tersebut tidak terlalu tebal. Kondisi Chakra Gibi ini, Naruto masih sadarkan diri, masih bisa mengendalikannya, asalkan mengeluarkan ekornya sampai 3 saja. Namun lebih dari 3 ekor, Naruto mulai tak sadarkan diri, dan tak bisa mengendalikannya. Chakra Kurama Penampilan perubahan Naruto yang ini sudah mulai berubah, Chakra Merah Gibi pun sudah ke seluruh tubuhnya. Kondisi ini adalah sudah muncul ekor keempat, atau dalam bentuk perubahan kedua Gibi. Naruto mulai kehilangan dirinya, mulai tak bisa mengendalikan dirinya. Hampir Sempurna Perubahan penampilan Naruto yang satu ini, di saat Naruto sedang melawan Pain. Bentuk perubahan Gibi hampir sempurna, karena tubuh Naruto hampir berubah seperti Gibi, namun belum sempurna karena kulitnya, walaupun dengan ekor kedelapan. Untuk yang ini, lebih dari Naruto tak bisa mengendalikannya. Mode Chakra Gibi Naruto bisa menambahkan mode ini, karena setelah tarik menarik chakra, yang dibentuk oleh chakra ibunya, yaitu Kusina. Ketika sudah berhasil menarik chakra Gibi, Naruto menjadikannya untuk diri sendiri, dan bisa menjadi mode chakra Gibi seperti ini, dikelilingi chakra cerah Kurama. Mode Kurama Perubahan penampilan sampai ke tahap ini, Naruto sudah mendapatkan kepercayaan oleh Kurama. Naruto pun mendapatkan chakra yang lebih banyak. Penampilannya mirip seperti chakra Gibi, namun untuk yang ini, chakranya hampir mirip seperti Juba, tidak berlagi dengan kekuatan Senjutsu, yaitu chakra alam. Mode Biju Pada tahap ini, Naruto sudah menjadi seorang biju, atau dirinya menyerupai Gibi, namun Naruto berbeda dengan yang lainnya. Naruto terlihat secara transparan, atau tembus bandang, yaitu Naruto yang terletak di bagian kepala bijunya, atau Gibinya, dan Naruto pun sudah bisa mengendalikan sesuai apa yang diinginkannya. Itulah guys, perubahan-perubahan wujud Genjuriki Naruto. Bagaimana? Apakah teman-teman puas dengan perubahan wujud Naruto, hingga menjadi mode biju? Jangan lupa klik like jika suka dengan video ini, dan terus dukung channel ini dengan berlangganan, jika teman-teman belum subscribe di channel ini. Terima kasih. Terima kasih.